Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Minggu 3 Oktober 2021, berjudul Dengan Berjalan Sebagaimana Kristus Berjalan. Ayat intinya terdapat di dalam Kolose 2, ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam dia. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul Renungan Kitab Pagi ini, Dengan Berjalan Sebagaimana Kristus Berjalan, sebagai petunjuk agar kita bisa tinggal di dalam Kristus adalah sebagai berikut. Pertama, orang yang berjalan sebagaimana Kristus berjalan akan selalu melakukan pekerjaan kebajikan, mengucapkan kata-kata manis, dan menunjukkan keprihatinan bagi orang miskin yang berkekurangan dan yang teranihaya. Perlakuan prinsip adalah buah yang dituntut Kristus dari kita. Melakukan pekerjaan kebajikan, mengucapkan kata-kata manis, dan menunjukkan keprihatinan bagi orang miskin yang berkekurangan dan yang teranihaya. Kedua, orang yang berjalan sebagaimana Kristus berjalan akan selalu menggunakan dan menghidupkan kuasa yang diberikan Allah kepadanya. Adalah satu prinsip sejagat bahwa apabila seorang tidak mau menggunakan kuasa yang diberikan Allah padanya, kuasa ini akan memudar dan binasa. Kebenaran yang tidak dihidupkan, yang tidak dibagikan, akan kehilangan kuasanya yang memberikan kehidupan dan kebaikannya yang menyembuhkan. Ketiga, orang yang berjalan sebagaimana Kristus berjalan akan selalu memenuhi maksud Tuhan dengan memancarkan terang kepada orang-orang yang duduk di dalam kegelapan dan orang-orang yang berada di dalam bayang-bayang maun. Keempat, orang yang berjalan sebagaimana Kristus berjalan akan selalu bekerja dan melayani dengan iman. Mengikuti metode Kristus. Orang biasa perlu mengambil tempat sebagai pekerja, merasakan penderitaan sesama manusia sebagaimana Juru Selamat merasakan penderitaan umat manusia. Dan mereka akan melihat dengan iman bagaimana dia bekerja sama dengan mereka. Kelima, orang yang berjalan sebagaimana Kristus berjalan akan selalu memelihara minyak kemurahan Kristus dan memancarkan sinar kehidupan dari pekabaran tiga malaikat kepada setiap orang. Janganlah iman kita sekarang ini berhenti menyetujui atau mempercayai teori pekabaran tiga malaikat. Kita harus memiliki minyak kemurahan Kristus yang akan mengisi lampu dan memancarkan sinar kehidupan sambil menunjukkan jalan kepada mereka yang berada di dalam kegelapan. Keenam, orang yang berjalan sebagaimana Kristus berjalan akan selalu menyatakan kebenaran Kristus dan meningkatkan nilai bagi jiwanya sendiri di dalam kehidupannya sehari-hari. Setiap kebenaran penting yang diterima ke dalam hati haruslah dapat dinyatakan di dalam kehidupan. Itu sebanding dengan penerimaan kasih Kristus yang kuasanya ingin dinyatakan manusia kepada orang lain dan tindakan pernyataannya memperdalam dan meningkatkan nilainya bagi jiwanya sendiri. Demikianlah rendungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.